Ini Rudy, dan ini gue. Itu Teng Kleng. Ya, Teng Kleng dan Sate Kelatak paling terkenal di Jogja. Gak usah dibayangin kita habis berapa banyak. Yang jelas malam itu gue kenyang banget. Terima kasih telah menonton. Kuliner Jogja, pasti Sate Kelatak Pakpong ada diurutan teratas. Kita memang punya rencana untuk kewarungnya Pakpong ini. Tapi tidak malam itu. Kondisi letih yang sudah menginggapi badan kami setelah main-main sunboarding di daerah Parangkritis. Sudah tindak sanggup lagi untuk kami berpikir mencari tempat ini. Tapi kalau udah, rejeki emang gak akan kemana. Meskipun kami makan di sini juga kami akan bayar sendiri. Ya, Jogja memang istimewa. Tempatnya istimewa. Juga makanannya. Sangat istimewa. Sate Kelatak dipanggang. Teng Kleng dimasak dengan menggunakan bahan bakar arang. Entah kenapa, setiap makanan yang dimasak dengan arang, gue udah bisa merasakan bahwa makanan itu akan enak sekali. Setelah beberapa kali ke Jogja, sebenarnya gue punya langganan sate Kelatak dan warung Teng Kleng yang enak di daerah Monosari. Tapi warung Pakpong ini memang bikin penasaran. Setiap kali kita browsing Jogja, apalagi soal kuliner, Pakpong urutan teratas. Mungkin rasa penasaran itulah yang mengalahkan rasa lapar dan latihan kami untuk mencoba di warung Pakpong ini. Makan apa? Makan sate Kelatak. Yang mana tuh? Yang ini, sate Kelatak. Yang ini. Sate Kelatak, satu porsi, cuma dapat buah. Tapi gede-gede ternyata. Gede. Ini yang sebelahnya. Ini Teng Kleng. Isinya sum-sum, salat, tulang, ada dagingnya juga. Ini satenya pakai jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari sepeda ini. Bukan pakai kayu. Biasanya pakai kayu. Pakai jari-jari. Ya udah sikat. Apa? Sikat lah. Sikat. Sikat ya? Teng Kleng. Sikatnya kambing, tapi empuk. Empuk. Tak nyos. Sikatnya kubus. Cobain yang ini. Ini Teng Kleng. Tulang. Kalau lho patah Mari kue enggak Main Mantap Tulang rawan Kayak tulang rawan gitu Kayak iga rasanya Ini warnanya Ini apa kuat juga Aku juga tahu Ya Ada kasar Tiba-tiba nanti Yang akan mengetahui Bagaimana cara malangnya Di dalam ini Ternyata si Rudy lebih menyukai tengklengnya daripada sate kelataknya Menurut pengakuannya sih dia belum pernah makan tengkleng ataupun sate kelatak Tapi menurut gua ini dua-duanya enak Sate kelataknya enak Tengklengnya enak Es teh manisnya juga enak Lagi-lagi kalau udah rezeki emang gak kemana Karena si Rudy gak suka sate kelataknya Akhirnya Akhirnya sate kelataknya suruh di gua sikat juga Seperti yang tadi gua bilang Semua masakan yang dimasak dengan arang Itu akan enak Ya ada yang bilang Mungkin itu karena karsinogennya Karsinogen yang kalau menurut kesehatan Sekurang baik Tapi kenapa ya Segala sesuatu yang dimasak dengan arang itu enak Sebenarnya untuk ukuran Jogja Satu porsi tengkleng dan satu porsi sate kelatak itu tidak bisa dibilang murah Ya sebandinglah dengan sensasi rasa dan juga tempatnya disini yang sangat enak Kalau gua bandingin sama langganan tengkleng gua yang di daerah Wonosari Sebenarnya rasanya gak beda-beda jauh Khas tengkleng dan sate kelatak Mungkin yang membedakan hanya tempatnya saja disini sangat luas Dan juga ramai Itu tengkleng Di jalan Iya Di jalan Di jalan Ini jalan Dia pas disubuti Bertempai Selatan Kalian Selatan 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 Enak Buat Enak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.